Ya jadi ini kita BAI ya, kita BAI untuk mengisi informasi, berita acara informasi, semua keterangan lengkap, kejadiannya gimana, terus juga ada menyerahkan bukti-bukti, gitu. Jadi buktinya apa aja tuh? Ada video, ada dua video, terus juga ada yang dari TikTok, Instagram, Youtube, gitu. Yang berisikan ujaran kebencian dan berita bohong. Apa sih kan yang bikin akhirnya resmi melaporkan TN? Iya saya setelah melihat videonya, terus saya tahu itu berita bohong, dan diseberluaskan secara masif, sehingga saya sendiri juga merasakan sangat pedih ya, sedih dan sakit, sakit hati saya. Karena itu kan sahabat saya Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, juga ada Gala Sky. Jadi saya concern dengan mentalnya Gala nanti, kesehatan sikit, kesehatan mental, Gala Sky. Dengan melihat berita tersebut, jadi saya merasa harus, sangat harus melaporkan ini supaya bisa diluruskan, beritanya tidak benar, dan juga ada efek jerak untuk orang ini yang membuat nama baik Bibi dan Vanessa Angel dan Gala Sky tercoreng, gitu. Apa sih yang membuat tercoreng kata-kata apa video? Kata-katanya sangat menghina, seperti contohnya yang ada ya, kurang lebihnya aja ya. Vanessa sudah hamil 5 bulan saat menikah, dan belum tentu bapaknya Didi, Gala Sky itu belum tentu, nggak tahu siapa bapaknya. Dan ya, kurang lebih seperti itu, kurang lebih seperti itu. Sehingga ini akan berdampak sangat buruk untuk kesehatan sikis mentalnya Gala Sky nanti pada saat melihat itu. Bagaimana perasaannya dia, ya, sebagaimana perasaannya anak ini. Dan juga akan ke depannya, gitu loh, ke depannya pada saat video ini dilihat oleh orang-orang pada saat di sekolah nanti. Gak jadi bahan olok-olok, kan, di sekolah. Kok kamu bapaknya siapa? Kamu bapaknya siapa? Itu yang saya pikir terus. Makanya ini harus segera diluruskan, dan harus segera dibantah ini, gitu, diproses, gitu. Termasuk ada perkataan TM itu soal nikah siri. Kenapa? Nikah siri atau apa? Oh, nikah apa? Gak ada sih, dia cuma bilang itu waktu nikah udah hamil 5 bulan, dan itu belum tahu tentu bapaknya siapa. Bibi atau bukan, itu ada tuh. Oh, itu ya? Ya, itu nanti ditulis jelas kalau diberi acara informasinya. Tapi sebelumnya kalian sudah konsultasi mungkin dengan keluarga Bibi sendiri? Oh, ya, jelas, pastinya. Seperti apa konsultasi pas menyampaikan video tersebut ke keluarga Pak Haji Paisal? Marah banget, semuanya sedih, kecewa, malu juga, gitu. Jadi, apa ya, keluarga tuh bener-bener yang sangat sedih, ya, melihat itu. Apalagi Gala mungkin sekarang nggak paham. Tapi nanti pada saat Gala sudah sekolah, masuk TK, udah bisa nonton, bisa lihat, ketemu teman-temannya. Nah, ini yang kita sangat takutkan, gitu loh. Karena suatu pemberitaan yang dibuat oleh saudara Tera Marlene ini terakses oleh seluruh orang dimanapun di dunia. Nah, ini akan menjadi nanti buat Gala pada saat sekolah. Terima kasih.